ya oke mungkin hari ini kita topiknya karena kita udah di penghujung akhir tahun nih teman-teman topik kita di hari ini adalah strategi di bulan Desember nah sebelumnya mungkin aku langsung nanya aja kali ya Bos Wil terkait hari ini berita besar nih yang lagi hot di hari ini gitu untuk teman-teman nanti yang mau apa namanya mau tanya-tanya nanti mungkin bisa komen ya gitu Oke mungkin aku mau nanya dulu nih bosul terkait MSI rebalancing itu kan efektif di hari ini ya Nah tadi juga kalau kita lihat kan untuk aman itu masuk dan jadi kesempatan untuk orang-orang jualan nah itu gimana tuh Bos dengan nama-nama yang keluar dari MSI kayak Inko terus juga MDKA gitu yang bobotnya berkurang itu kira-kira seperti apa ya bos gitu yang keluar Inko kan ya ya Inko Oke ya jadi di kalau MDKA sih sebenarnya kalau saya cek kan listingnya itu baru pertengahan tahun ini ya itu oh sahamnya naiknya itu udah ratusan persen gitu itu udah jauh dari minimum free float MSI gitu minimum free float SCI kan kalau kita lihat stake nya dia kan paling belak basan persen kan si aman sedangkan market capnya udah ratusan triliun gitu itu free float market cap minimum untuk MSI itu mungkin sekitar investor 15-16 triliun ini udah jauh gitu dan emang kalau kita lihat kan Smart money for investor tuh semuanya udah 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 kelihatan juga gitu kan pergerakannya biasanya untuk saham ini karena memang waktu itu udah masuknya itu udah lumayan lah selama 1-2 bulan ini jadi ya nggak nggak heran lah jadi begitu sekarang dari balancing atau apa ya kan yang local buying apa yang spekulasi jauh sebelumnya juga karena free floatnya udah jauh di atas liquidity-nya juga ento ya ya waktunya jualan gitu dan kalau Inko ya Inko emang turun juga ya pertama sebenarnya dari kuartal sebelumnya yang pas MSI itu memang kita udah perhitungin Inko itu keluar karena waktu itu free floatnya itu udah di bawah nah ini tambah lagi sekarang kan harga nikelnya turun terus nih 17 ribu terakhir kan sampai di bawah 16 ribu walaupun sekarang sedikit rebound di 16 ribu ya turun ya wajar gitu tapi kalau misalnya ternyata harga nikelnya tinggalnya meningkat gitu ya mungkin ini bisa jadi positif lagi gitu karena memang saling pressure ya kan selama atau satu bulan ini lumayan Oke om Hai mungkin kayaknya agak ini ya boswil kayaknya internetnya semuanya udah kurang bagus temen-temen coba ini sebentar ya nggak sekarang tuh halo ya tadi agak ngefreeze sedikit bos Oh ngefreeze ya iya Oh sampai mana tadi tadi saat Oke sampai Halo ya iya kedengeran ya oke oke boleh dilanjut silahkan ya sampai mana Oh iya balik lagi jadi jadi intinya kan ya samingko udah turun selama satu bulan dua bulan tiga bulan inilah gitu karena memang ah nikelnya kalau kita cek dari LMI sama Shanghai inventory data juga memang udah lumayan cukup oversupply gitu dan konsertentikan ini mengenai FED juga kita lihat kan lumayan ada dua kubu ya ada yang pengen FEDnya itu tentunya turun mengingat inflasi di US juga udah meredak gitu kan cuma takutnya kalau FED itu pemotongannya tidak terlalu cepat ya takutnya ekonominya bisa berbalik arah gitu kan di US jadi memang banyak uncertainties dan kalau base metal commodities itu baik misalnya timah nikel aluminium dan segala macem memang sangat tergantung sama ekonomi global gitu ini agak beda kalau sama sawit misalnya batubara gitu kan itu lebih lebih kalau CPO kan lebih CPO lebih ke Asia sama supplynya kan Indonesia sama Malaysia santri kalau batubara yaitu Asia sama Australia gitu jadi kalau kita ngomongin nikel global gitu jadi kalau misalnya ekonomi US udah mulai sold down mungkin nikel prasnya turun dulu and then once mereka bisa mulai propel ekonomi US gitu disaat nikel prasnya rendah itu baru waktunya untuk bullish sama nikel ya tapi tuh saat ini mungkin agak sulit ya untuk narkat timingnya terutama buat bingko dan juga antam ya sahamnya sama-sama turun lumayan cukup dalam nah tadi Mbak Sil sempat mention nih ada dua kubu ada yang pengen suku bunga turun dan sebaliknya gitu ya Nah kalau misalnya dari Bosul sendiri kalau misalnya suku bunga tetap tinggi itu tuh kira-kira mesti gimana dan kalau misalnya kebalikannya suku bunga mulai turun itu juga apa sih yang harus dilakukan gitu ya memang sulit ya kita lihat sekarang ini ya Amin kita juga nggak tahu lah keadaan ekonomi di US itu yang realnya bagaimana apalagi juga nantikan tahun depan juga election period ya kalau memang Trump kepilih lagi kebijakan apa yang dilakukan belum ditambah politik global ya ada perang-perang segala macam ya kebetulan juga inflasi reda karena memang harga minyak lagi turun nah ini gimana kalau harga minyaknya meningkat lagi gitu kan mereka kan negara konsumtif ya negara konsumtif ya transport protection ekspresinya itu lumayan cukup tinggi otomatis di saat harga minyaknya turun ya inflasinya juga meredah nah ini tamingnya tuh lumayan susah untuk kita lihat market ya untuk saat ini terutama buat Indonesia ya kalau Indonesia kan market tuh lumayan cukup reaktif ya jadi maksudnya kalau begitu US udah mulai davis kita lihat tuh sam-sam tech kan kayak Gotoh kayak Arto bahkan kayak Entel gitu ya itu kan lumayan cukup interest-sensitive ya yang tower-tower companies itu langsung realnya lumayan cukup kencang gitu padahal cuman science of davis sedikit kan juga kita lihat kan US inflation udah lumayan cukup jauh di bawah fat rate ya so timingnya itu kita nggak tahu gitu kalau misalnya marketnya berbalik arah apakah kita harus defensive apakah kita harus lebih agresif ke interstate sensitive stocks makanya menurut saya sih untuk market ini karena ini sekarang marketnya juga udah lama ya sideways ya pengini 6700 7000 6800 turun ke 66 naik lagi 7000 menurut saya penting juga untuk diversifikasi basket investasi kita kalau kita memang basket itu basket equity ya jadi masuknya ada bisa beberapa yang high beta stocks juga mencari saham itu yang bottom up story ya yang 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 ada storynya yang yang gak begitu dampak sama makro ekonomi gitu yang ada storynya yang relatif free under own gitu yang itu juga bisa dilihat juga mungkin ngebalance juga sama saham yang divirt yieldnya tinggi apalagi kalau misalnya dia consumer staples ya contohnya misalnya kayak amsp gunang garam gitu ya ya ini kan lagi apa namanya pemilu ya so misalnya kalau ada bansos ada social support ya semestinya daya beli itu meningkat otomatis daya beli meningkat ya orang mungkin lebih banyak keluar dan otomatis juga mungkin ada uang buat ngerokok juga gitu ya karena kan juga misalnya gini rokok kan cukanya naik apa segala macem yang kita denger dari lapangan kan juga cukai yang rokok yang gak banyak cukai ya atau legal secrets itu juga pasti meningkat walaupun kita gak punya datanya ya tapi kan kalau misalnya daya beli itu oke terus misalnya tahun 2025 misalnya kebijakan cukai itu kenaikannya yang terlalu tinggi terus dapat pasti most likely gudang garam sama SP kita bisa dapet 7-9% dividend yield itu di Juni-Juli valuasinya sangat murah gudang garam cuma 8x PI HMSP cuma 12x PI wujudis itu market PI aja 12-13x PI dan ini consumer stable dividend yield gede free cash flow bagus balance sheet very strong terus juga si HMSP punya story ICOS itu ICOS kan itu R&D nya more than 10 billion dollars kalau gak salah itu si Philip Morris internasional ngelakuin Indonesia will be the biggest market katanya tahun 2030 yang ICOS-ICOS segala macem ini ada kemungkinan bisa 50% dari volumenya HMSP I mean looking at valuations looking at story segala macem dividend yang mungkin didapetin it's a good bet gitu kan untuk beli saham TMSP gitu entah naik kayak gimana ya mungkin another 10-50% upside bisa gitu tapi yang bisa saya jelasin ya safe karena sahamnya udah turun cukup dalam gitu kalau saham yang udah naik kayak kenceng udah terlalu well distributed ada perubahan makro sedikit perlemahan rupiah dan negative news sahamnya itu jetri karena perlu diketahui market itu sideways new money di market kita tuh gak banyak ya kan asingnya sempurna kenceng masuk asing selama berapa 2-3 bulan ini harusnya keluarnya lumayan kan jadi ya kita mesti kalau yang bottom up selain juga fundamentalnya oke segala macem kalau market desait risk ini kita juga perlu cari saham memang yang bottomnya itu gak terlalu bottomnya kelihatan jangan terlalu liquid dan udah terlalu epic cycle ya menurut menurut saya sih cuman ini kan sekarang kita gak tau nih 6 bulan lagi 8 bulan lagi gimana karena bisa aja tahun depan Indonesia menarik bukan karena Indonesia bagus banget tapi mungkin kalau misalnya US, Eropa slowdownnya ternyata kelihatan US kan ekonomi lumayan strong USnya kelihatan ekonominya mulai slowdown dan otomatis kan negara advance market ya kan gak menarik otomatis kan yang menarik itu adalah negara berkembang nah negara berkembang itu yang menarik kalau kita ngobrol-ngobrol sama investor asing ya ya otomatis India ya India kan GDP nya baru keluar tuh datanya bagus 7% yang kedua ya itu Indonesia Indonesia tahun depan ya laba bersih mungkin masih bisa 10-11% gitu ya memang sih gak begitu menarik kalau kita lihat risk free rate itu di 6-7% gitu ya tapi kalau kita bisa nyari saham yang grow labanya 10% dan itu resikonya kecil kalau dividend yield bisa 5% 6% kan lumayan dapat 16% ya 17% oh oke gitu oke nah tadi kan abu sempat ada mention juga nih untuk consumer di era election ini ya nah itu kan nanti akan ada oh sorry kayaknya refresh lagi ya hmm sinyalnya kayaknya agak sorry sorry oke kalau kalau saya geser ke WhatsApp mati ya oh iya ya betul oke gak apa-apa bos oke oke aku lanjutin ya tadi kan sempat bahas juga nih consumer di tahun election gitu itu kan menarik banget nah nanti kan akan ada putaran 1 dan putaran 2 ya nah kalau dari bos lu sendiri kan ini kita banyak nih rumor di luar sana rumor ya rumor katanya kalau misalnya calon pasangan ini itu akan mempengaruhi emiten ini yang ini akan mempengaruhi emiten ini nah itu valid gak sih sebenarnya bos soalnya gimana maksudnya akan iya untuk calon calon presiden ya calon presiden ini tuh akan mempengaruhi emiten ini misalnya itu valid gak sih emm enggak begitu ya enggak ya enggak 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 begitu kayaknya karena juga biasanya kayak gitu kalau setiap cycle pemilu ya tapi kayaknya kalau yang sekarang tuh enggak begitu ya karena basically menurut saya intinya gini ini menurut saya makro picture ya kondisi dan emm itu lebih penting ya dibandingkan pemilu ya emm kalaupun menurut saya investor itu lebih pragmatis lah siapapun yang menang emm kebijakannya tuh apa emm dan dan intinya juga emm market kita gak ada tidak begitu banyak new money coming in gitu kan emm biar kalau misalnya presidennya itu pro-growth emm otomatis itu bagus buat ekuti market sekarang ini kan mungkin lebih fokusnya ke stability kalau lebih fokus ke pro-growth emm 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 ekonomi lebih genjot mungkin bisa jadi inflasi sedikit jangka pendek tapi emm equity marketnya akan lebih bergairah gitu ya dan active money yang for investor emm mungkin bisa jalan karena kalau saya lihat kan pergerakan asing ini memang banyak itu kayak bank bank tempat yang besar gitu ya telkom asra ya pada dijualin tapi emm banyaknya itu ya pergerakan passive money ya emm yang ETF segala macem jadi kalau ada yang lebih aktif gitu berarti kan bisa aja nanti saham-saham yang yang storynya menarik valuasinya oke ada potensial emm business growth atau earnings growth yang oke kedepannya gitu investor active money-nya lebih jalan itu akan bikin marketnya lebih bergairah kedepannya hmm oke oke kalau gitu mungkin tadi juga udah bahas consumer aku mau kalau kita lihat juga nih kan sekarang CPO nih CPO kita mau bahas CPO nih bos kalau CPO itu kan sekarang shortage yang gak jalan-jalan dan kalau misalnya dari bos lu sendiri itu masih menarik gak sih untuk dimasukin ke portal kita menarik pupuk turun harga sawit itu masih di 3.800 sampai 4.000 dikit per ton supply-nya tetap susah ya karena memang pempupukan itu juga selama ini minim ya sedangkan demand kan kalau misalnya ekonomi Asia itu bergairah gitu misalnya kalau juga harga edible oil yang lain juga meningkat dan itu juga subsidi dari sawit sentimennya oke kita lihat di SNG kayak tab G gitu di SNG kayaknya resultnya biasa tapi tab G 3Qnya bagus tapi mestinya 4Q dan tahun depan pertumbuhan labanya lumayan ya bisa di atas laba market cuman ini kan sahamnya gak liquid dan memang ya CPO CPO whether kita whether we like it or not ini kan juga ESG issue ya segala macem walaupun itu juga bisa di debatin ya tapi ya jadinya kan yang lokal juga ini chicken and egg tuh kalau asingnya gak masuk ini industri nya juga gak ada structural story yang exciting ya mungkin juga kalau laba bersihnya naik say 15-20% ya sahamnya mungkin naik 10% meaning ya valuasinya either stay atau tetap di rate gitu karena I think kalau kita belajar dari siklus batubara kemarin memang dari pertanggangan 2021 sampai 2022 gitu ya harga batubara gila-gila naik ya terutama inocastle 6000 kcal value dari 100-an sampai 400 dolar gitu tapi sahamnya naik juga tapi valuasinya market cap dibagi earningsnya itu turun jadi labanya naiknya lebih kenceng dibandingkan sahamnya terima kasih terima kasih terima kasih